Kali ini saya mau bikin video tentang materi coding decoding Biasanya dipakai buat materi TPS ya UTBK, terus tes CPNS juga biasa dipakai juga nih Jadi kita akan menerjemahkan kata Dari kata yang beraturan menjadi tidak beraturan Atau sebaliknya dari kata tidak beraturan menjadi kata beraturan Seperti itu Nah tipe yang pertama ini adalah kodenya diketahui Ada kodenya diketahui Nah nanti tipe selanjutnya ada soal yang kodenya kita cari sendiri Tanpa diketahui bentuknya seperti ini Contoh nomor 1 ini adalah soal untuk nomor 1 dan 2 Kata-kata steam Kita mau terjemahan menjadi kode yang berbeda Coba kita lihat Tapi tidak usah kita satu-satu kita kode-in Lihat saja beran-ganda yang sama kan T sama E Huruf 1 sama kedua Berarti ini tidak usah Berarti kita mulainya adalah huruf ketiga Yang E nih E itu jadi apa? Jadi M E jadi M Ini M Berarti yang lain salah Tidak ada M Nah kemudian yang A jadi apa? Huruf A A jadi F Nah ini F nih A Ini kan bukan F ya ini B Berarti jawabannya adalah D Tidak usah cari lagi huruf terakhir Karena kan sudah sama ini Gitu Biar kita Ngerjainnya Waktunya Seefisien mungkin Nah kemudian yang nomor 2 Dangerous Kita lihat juga pilihan ganda Tidak semuanya kita ambil Huruf pertama sampai kelima itu sama semua Itu sama semua Berarti Huruf kelima kita Kita tidak usah cari Nah Yang kita cari adalah Huruf ke enam Si R Berarti ini tidak usah nih Ini tidak usah Huruf kelimanya Tidak usah Selepas 6 Si R itu jadi D Ya R jadi D Wah ini D semua nih Berarti ini kita coret Bukan dia Ya Kemudian huruf O O jadi H Kita lihat Ini H Oke H oke Oke Ini bukan Gitu Kemudian huruf U Jadi apa huruf U Jadi V Huruf U Ya Kita lihat V Huruf U Jadi V Tadi kita sudah sampai Sini ya Ya Nah huruf V Sampai V Ini nih Nah Berarti ini bukan Ini bukan Ya kan Yang V yang benar ya Jadi yang huruf terakhir Tidak usah kita cari Karena yang terakhir itu Sama semua T semua Berarti jawaban adalah E Seperti itu Ya Oke Nanti selanjutnya adalah Coding yang harus dicari sendiri Bentuk codingnya seperti apa Oke Semoga Ngerti ya Sampai jumpa